Halo guys, hari ini kita berada di Kota Padang, Sumatera Barat dan kita akan keliling Kota Padang dan kita sudah order grab sewa untuk keliling Kota Padang dan ikuti kemana saja kita akan merangkat hari ini Nah, perjalanan kita kali ini kita mulai dari daerah Air Tawar di Kota Padang, Sumatera Barat Dalam perjalanan ini kita langsung menuju ke Masjid Raya Sumatera Barat yang ada di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang Masjid ini sangat terkenal dan saat ini menjadi ikon di Kota Padang, Sumatera Barat dan sering dijadikan tempat untuk berwisata atau untuk datang menikmati suasana di Masjid Raya Sumatera Barat ini Nah, di sini kita dapat menyaksikan desain masjid yang unik karena ini konon diilhami dari kain yang dipakai untuk mengangkat Hajar Aswad Jadi ada empat sisi kain yang dijadikan sebagai arsitektur dari gedung di Masjid Raya Sumatera Barat ini Di sini kita bisa menyaksikan arsitek masjid yang indah dan bisa juga menyaksikan pemandangan di sekeliling masjid yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat Di Masjid Raya Sumatera Barat ini kita tidak berlama-lama karena kita masih ada tempat lain yang akan kita tuju di Kota Padang, Sumatera Barat Nah, kita langsung melintas di kawasan Pantai Padang Ini juga sebagai salah satu tempat tujuan wisata yang banyak dikenjungi oleh wisatawan di Kota Padang, Sumatera Barat Di kawasan pantai ini kita bisa bersantai atau menikmati makanan yang ada di sini dan dari sini kita bisa menyaksikan laut lepas dari pantai Nah, dari Pantai Padang kita akan menuju tempat-tempat lain yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat Tempat berikutnya yang kita tuju adalah bekas gedung SMA 1 Padang Ini adalah tempat sekolah saya di tahun 1991-1994 dan berada di Jalan Sudirman No. 1 Padang yang persis di dekat Pasar Raya Padang Namun saat ini gedung tersebut sudah dipakai untuk instansi di Sumatera Barat karena sekolah SMA 1 sudah dipindahkan karena sudah rusak akibat gempa beberapa tahun yang lalu Di sini gedungnya masih dipertahankan karena beberapa gedung lama gedung buatan Belanda masih utuh dan masih bisa dipakai Tapi ini bekas kelas saya yang sudah tidak ada lagi karena sudah roboh akibat gempa beberapa tahun lalu Berikutnya kita menuju ke Jembatan Siti Nurbaya Ini adalah Jembatan Siti Nurbaya yang sangat terkenal karena ada novelnya kemudian juga dibuat jadi sinetron Dan dari Jembatan ini kita akan menuju ke daerah Pantai Air Manis yang ada di seberang Kota Padang Nah yang bisa kita lihat ini adalah Jembatan Siti Nurbaya yang sudah dibuat sangat cantik saat ini ya sudah diberi hiasan-hiasan dalam lampu-lampu hias dan tempat ini juga banyak dipakai banyak dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke daerah Kota Padang, Sumatera Barat Dari Jembatan Siti Nurbaya kita bisa melihat pemenangan juga di kawasan Muara di kawasan Muara Kota Padang ya Nah dari Jembatan Siti Nurbaya ini kita akan langsung menuju ke Pantai Air Manis atau tempatnya lokasi tempat Batu Malin Kundang Jadi dari Siti Nurbaya kita ke Malin Kundang sama-sama legenda yang terkenal di Kota Padang, Sumatera Barat Nah ini adalah suasana di daerah Seberang Padang yang merupakan jalan menuju ke kawasan Pantai Air Manis dan jalan di sini juga sudah sangat bagus sudah rapi dan ini menunjang daerah wisata di Padang, Sumatera Barat Nah ini dia Jembatan Siti Nurbaya tadi Dari jalanan menuju ke Pantai Air Manis Terus kita bisa melihat suasana pantai dan pulau yang ada di kawasan Padang, Sumatera Barat Ini adalah jalanan menuju Pantai Air Manis dan sebentar lagi kita akan sampai di Pantai Air Manis Kota Padang, Sumatera Barat Nah ini adalah jalan menuju ke lokasi wisata Batu Malin Kundang ya dan perlu kami bermaksudkan juga bahwa jalan-jalan di Kota Padang ini Ini menggunakan Grab Car yang sewa, jenis sewa kita sewa selama 6 jam untuk melakukan jalan-jalan di Kota Padang, Sumatera Barat Nah ini kita sudah masuk ke Pantai Air Manis dan dari sini nanti kita akan turun untuk melihat dari dekat kondisi dari Batu Malin Kundang Ini juga sudah dibangun ya, sudah banyak kasilitas sekarang di Pantai Air Manis dan inilah dia Batu Malin Kundang Kondisi Batu Malin Kundang sendiri saat ini sudah diberi pagar dan ini adalah Batu Malin Kundang yang sudah buatan tangannya yang sudah dipahat dari siswa-siswa dari MSRI dulunya ini bukan asli lagi, ini adalah suasana dan kita lihat Malin Kundangnya, batu Malin Kundangnya ada di sana nah ini dia, ini dia Batu Malin Kundang yang terkenal itu di sekeliling Batu Malin Kundang juga sudah banyak sekali warung-warung yang dibuat mereka menjual berbagai macam souvenir yang dijajakan kepada pengunjung di daerah kawasan Pantai Air Manis di Kota Padang, Sumatera Barat Halo guys, kita sudah jalan-jalan hari ini di beberapa tempat ke Mahajid Raya Sumatera Barat tadi terus ke SMA 1 yang baru, SMA 1 yang lama sekarang di Batu Malin Kundang di Pantai Air Manis nah sekarang kita ke, ini ke mana lagi bang? ke apa, ke Unan ya? ke Unan, jadi kita sekarang ke Limah Manis namanya gitu ya? ya, Kampus Unan di Limah Manis Kota Padang, dari kawasan Pantai Air Manis ini nanti ada jalan langsung nanti ke Teluk Bayur dulu iya, lewat Teluk Bayur iya, jadi jalan-jalan bayi pas biar Teluk Bayur nah nanti kan perjalanan selanjutnya perjalanan terakhir kita di Kota Padang hari ini yakni di Kampus Unan Padang kita sudah sampai di kawasan Limah Manis tepatnya di Kampus Universitas Andalas atau Kampus Unan di Padang, Sumatera Barat kita sudah sampai di Universitas Andalas kita masuk pintu gerbang, yang menggunakan rumah adat Minangkabau, Rumah Bangonjong dan inilah suasana di dalam Kampus Unan Kota Padang ada keunikan di Kampus Unan, yakni gedung-gedungnya didesain tanpa cat, tanpa warna, tanpa cat dan gedung rektorat di Kampus Unan ini juga dikenal dengan Gedung Power Rangers kenapa disebut Gedung Power Rangers? coba kita lihat bagaimana penampakan dari Gedung Rektorat Universitas Andalas di Kota Padang, Sumatera Barat ini dia Gedung Rektoratnya dan itulah Gedung Power Rangers yang sering disebut-sebut itu nah dengan terakhirnya jalan-jalan kita di Kampus Unan ini maka demikianlah kerjaan kita di Kota Padang, Sumatera Barat ini dan sekali lagi kita menggunakan Grab Car Sewa yang bisa dipesan di aplikasi Grab kita masing-masing sampai bertemu di jalan-jalan berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati